Pada Senin 6 Juli 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, seorang pelajar menjadi korban penganiayaan sekelompok pas sepeda. Korban yang berinisial MF 18 tahun dikeroyok di jalan Meijen Sungkono, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Majakarta. Ia dikeroyok lantaran meminta kelompok sepeda untuk minggir. Insiden pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi sekirap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aksinya terekam kamera CCTV dan beredar di media sosial. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Magersari, Kompol M. Sulkan. Berawal dari MF yang berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor dari rumahnya di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Dalam perjalanan, ia berpapasan dengan rombongan pesepeda dari arah Rolak Songo menuju Kota Mojokarto. Rombongan pesepeda itu bergerombol hingga menyebabkan kemacetan. Kemudian ia menyalip rombongan tersebut sambil meminta mereka untuk minggir. Hal ini disampaikan oleh korban pada selasa 7 Juli 2020 di Mapolsek Magersari. MF berhenti di samping sekolah SMK Raden Patah sembari menghubungi temannya yang bermaksud untuk berbarengan ke sekolah. Tiba-tiba salah satu dari rombongan pesepeda itu sudah ada di belakang dan memegang pundak MF. Dia menanyakan apakah MF menantang mereka. Pesepeda tersebut kemudian memukuli MF. MF sudah berusaha mengoloskan diri tetapi pelaku memegangi korban. Dua orang pesepeda lain dan warga sekitar berusaha melerai namun pelaku tetap melakukan penganiayaan. Pengeroyokan baru berhenti setelah seorang anggota TNI datang dan memisahkan. Dikutip dari Tribun Mojokarto.com, Rabu 8 Juli 2020, kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan dan dalam proses penyelidikan oleh Polsek Magersari. Sementara masih dalam pemeriksaan saksi-saksi, kemudian proses cek video yang saya kembali. Ada berapa hari saksi yang... Untuk sementara masih teman-teman yang bersangkut ada berapa hari yang berbicara. Pak, kalau chronologisnya sesuai keterangan dari korban itu gimana, Pak? Jadi menurut keterangan korban, dari korban itu sekitar jam 9. Dari rumah berangkat menuju ke SMP Karatin Bata. Dan disampai di pertigaan Jantipuron, masih masuk wilayah Mojokanyar, dia ketemu dengan rombongan bos yang indikasi menutup jalan. Kemudian dia bilang, minggir bos. Setelah itu, si korban melanjutkan perjalanan. Sampai di pertigaan Karatin Bata, dia berhenti sementara. Ternyata disusul oleh... Sejauh ini sudah ada identifikasi para pelaku penganian ini? Belum, belum. Sementara masih dalam identifikasi. Untuk korban penganian ini melihatnya luka apa? Sudah luka lecet kemarin di seberang leher. Oh, gitu. Itu informasinya penganiannya itu anggota apa, Pak? Maksudnya? Oh, yang Goweser itu adalah anggota Polri atau TNI, gitu, Pak? Belum, belum. Sebutnya apa sih, Pak? Akhirnya terjadi aksi penganian. Kejadian dari arah Rolak Songo ke arah Mojokerto, itu ada rombongan pesepeda yang bergerombol, menyebabkan kemacetan. Terus dari pertigaan depan pertigaan Pirdos itu ada. Saya menyalip, menyalip pesepeda itu. Terus saya bilang, Minggir Bos. Terus saya melanjutkan perjalanan ke sekolahan, kepertigaan, SMK Raden Batak, Pirdos itu. Terus di situ saya sedang menelpon teman saya. Dari belakang ada pesepeda itu memegang leher saya. Terus dia bilang, Kamu datang saya. Terus saya bilang, Aku ngasih tahu kalau Minggir Bos. Terus saya dibukuli di situ. Saya mencoba melepaskan cekikannya. Terus helm saya dibaksa lepas. Terus dilemarkan ke saya. Fakti itu berapa orang, Mas, yang sempat bukul? Sekitar tiga orang. Tiga orang, ya? Dibukul di mana saja? Dibukul di perut, di kepala ini, kena lemparan helm, terus dicekik. Berapa kali kira-kira, Mas? Bukulannya. Mas? Enggak. Enggak. Enggak ngih itu. Mas, itu kan kalau di rekaman CCTV itu kan ada petugas juga yang sudah melepaskan. Kenapa sih kok sampai terus menganiaya itu? Di situ aku menjelaskan ke Pak Tentara, kalau saya ngasih tahu kalau di situ saya suruh Minggir. Terus orang-orang pesepeda itu kayaknya tidak terima sama saya. Demikian informasi di Tribu News Update kali ini. saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.